Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang harus kamu hindari buat kamu yang punya Zodiac Gemini Oke, hal-hal apa saja yang harus kamu hindari Yang pertama adalah kamu harus bisa lebih terfokus untuk membahagiakan diri kamu Artinya apa? Artinya kamu harus bisa mencuekin atau mengabekan omongan-omongan orang yang ada di sekeliling kamu Jadi hal yang harus kamu hindari yang pertama adalah cuekin orang-orang yang sekiranya tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu Abekan orang-orang yang sekiranya tidak terlalu bermanfaat di dalam kehidupan kamu Jangan terlalu mempedulikan orang-orang yang kepo akan urusan kamu Jangan terlalu mempedulikan orang-orang yang berusaha keras untuk menjatuhkan kamu Dan jangan terlalu peduli dengan orang-orang yang sepertinya toksik di dalam kehidupan kamu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua kamu harus bisa menentukan arah kehidupan kamu dengan pasti Karena apa? Di awal tahun 2020 tentunya kamu sudah punya list resolusi-lesolusi yang ada di dalam kehidupan kamu di tahun 2020 ini Jadi yang harus kamu hindari Yang kedua adalah Jangan patah semangat Artinya apa? Artinya hindari sebuah hal-hal yang menyurutkan semangat kamu Hindari hal-hal yang sepertinya melemahkan semangat kamu Jadi kamu harus must go on, jalan terus, carry on, hurry up Artinya apa? Artinya kamu harus bisa lebih bersemangat lagi untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu di tahun 2020 ini Dengan cara bagaimana hindari hal-hal yang melemahkan kamu daripada segi semangat kamu Jauhkan diri kamu dari hal-hal yang melumpuhkan semangat kamu Jauhkan diri kamu yang sepertinya membuat kamu berada dalam situasi yang bimbang Ketika menjalankan resolusi yang ada di tahun 2020 ini Kemudian yang ketiga Yang ketiga berkaitan erat dengan yang namanya investasi masa depan Artinya apa? Artinya kamu juga harus punya sebuah perencanaan yang matang Jadi kalau rencana yang satu gagal Seharusnya kamu punya rencana yang lainnya Jadi kamu usahakan jangan hanya terfokus kepada satu rencana saja Karena apa? Kalau satu rencana itu buntu Maka kamu akan berada dalam kondisi kebingungan Oleh karena itu lebih baik kamu punya beberapa rencana Tetapi fokus dulu terhadap satu rencana Ketika rencana ini mentok Ketika rencana ini buntu Ada plan A, plan B, dan plan C Maka dari itu hindari hanya terfokus kepada satu hal saja Tetapi juga harus perhatikan hal-hal yang lainnya Ada rencana-rencana yang lainnya Yang ada di dalam kehidupan kamu Kemudian yang keempat yang harus kamu hindari adalah Kamu harus tahu Terkait dengan kepercayaan Terkait dengan keperdulian Terkait dengan kasih sayang dan sebagainya Kamu harus tahu Kamu kapan memberikan kasih sayang Kapan memberikan sebuah kepercayaan Kapan memberikan sebuah keperdulian Dan bukan hanya kapan Tetapi siapa yang pantas Siapa yang pantas mendapatkan kepercayaan kamu Siapa yang pantas mendapatkan kepedulian kamu Siapa yang pantas mendapatkan kasih sayang dan jeripayah usaha kamu Siapa yang layak kamu perjuangkan Ini harus bisa kamu tentukan Jadi jangan sampai kamu itu salah orang Salah individu Salah memberikan kasih sayang Salah memberikan kepercayaan Salah memberikan kepedulian Salah memperjuangkan dan sebagainya Karena apa? Sayang waktu kamu Kalau kamu terlalu sibuk memperjuangkan seseorang Yang bahkan dirinya tidak sadar Kalau dirinya sedang diperjuangkan oleh kamu Dan yang terakhir Yang harus kamu hindari adalah Mencampur adukkan perasaan Artinya apa? Mencampur adukkan perasaan ini tidak terlalu bagus bro Bra dan sebagainya Karena apa? Ketika kamu mencampur adukkan semuanya Mencampur adukkan masalah asmara Mencampur adukkan masalah emosi Mencampur adukkan masalah pekerjaan Ketika segalanya campur aduk Maka apa yang terjadi? Kamu tahu kan disitu ada Misalkan ada mie instan pedes Kemudian ada susu manis Kemudian disebelahnya ada ruja Nah itu kamu campur adukkan jadi satu Kamu makan Nah rasanya seperti apa? Enek Nah seperti itu juga Masalah itu juga harus bisa kamu pisah-pisahkan Oh masalah asmara Oke ini Oh masalah pekerjaan Oh ini Oh masalah emosi Ini Jadi harus bisa kamu pilah-pilah Jangan kamu campur adukkan Ketika kamu campur adukkan Ya perasaan kamu gak kuat Ibarat kata kamu Kapasitasnya segini Kalau masukin semuanya Ya akan luber Akan tumpah Maka dari itu Usahakan Jangan mencampur adukkan Segala masalah menjadi satu Ini yang harus kamu hindari Oke Ini adalah Kelima hal Yang harus kamu hindari Khususnya di tahun 2020 ini Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Karena apa? Lima hal ini lebih concern yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan hal ini harus segera kamu ambil Sebuah keputusan Jangan sampai Hal ini malah menghambat kamu Di dalam investasi kehidupan kamu Di sisa tahun 2020 ini Oke Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Ini adalah Hal yang harus kamu hindari Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya jaya wajayanti Lebudineng pangasuti Rahayu rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati